Sebagai hantu lo ngapain? Anterin pulang sampe rumah Baik banget, emang bener lah terlalu baik Nyaho, halo guys, bagi sama aku Oke, video kali ini ya Aku pengen reksan animasi putun Lagi guys, dan di video kali ini ya Kita bakal ngeliat kelakuan random Seperti apa lagi yang Bang Pot dan kawan-kawannya Lakuin ya, karena Kali ini episodenya acat Aku pilih secara random Dan jujur, ini aku belum nonton sama sekali guys Jadi asal aku pilih-pilih aja dulu Oke, cari gak perlu apa-apa lagi Let's go Oke, kita mulai Sekarang guys, kita Mumpung lagi sepi nih disini Gak ada orang liat gimana kalau kita Gimana kalau kita nyolong sepion motor Boleh Mumpung sepi kita colong sepion motor itu Asal cewek udah kepedean Gak motor lain gak ada Terus nyolong sepion motor siapa kalau gini Ya gak usah nyolong sepion Udah sepi-sepi gini kirain mau nyium Iya Nyium sepion Boleh Masa kamu gak liat aku udah Masa itu liat di pohon beb Kamu liat gak itu beb Apa sih Putih-putih di pohon Ah, sepanduk partai kali Bukan Ada kunci anak di pohon Ambil jala beb Ambil jala Oh, kemudian Malah dihajar gak tuh Aduh, aduh Di pohon jadi gak berdua Gara-gara lu seling naikin ya Aduh, aduh Iya, iya nih turun Buruan turun gak lu Cuman lagi ya, ke dalam metal Ini mau turun lu Gebukin mulu ya Makanya jangan suka naikin pohon orang lu Iya, iya Ayo lah Ayo beb Kita pindah pacarannya Orang gila lu Jangan lagi-lagi pacaran disini ya lu pada Apa lu bilang? Eh, enggak-enggak bang Iya, iya Aduh, bang Nongkrong dimana lagi ya Nongkir di pohon kagak boleh Bang Jangan baik Setan kotak Ngagiatin aja lu Kasper Bak, mau gak jadi pacar saya? Apa sih? Baru sekali ketemu Udah langsung minta jadi pacar Adalah Abisnya aku sedih Tiap nepot gebetan ditolak mulu Katanya, maaf ya Aku gak bisa Kamu terlalu baik buat aku Wah, kasian ya Gimana? Bak, udah mau jadi pacar aku? Enggak Tuh, kan Jangan lagi Mending mati aja Lu udah mati, Bego Iya, woy Lah Makanya lu kalau jadi hantu yang serem Jangan tampang culun begini Harkat martabat hantu itu diserem Coba kalau malam-malam ada nenek-nenek lewat Sebagai hantu lu ngapain? Antrin pulang sampai rumah Baik banget Emang benerah terlalu baik Bota Caru nakutinnya gimana Ya lu tiba-tiba nongol depan dia Terus? Terus lu sungkem tuh cium tangannya Minalaitin walfaidin ya, mba Ya lu kagiatin lah, pake nanya Eh, Ucrit Kita main pahe sampai malam gini Pulang-pulang dimarahin emang gak ya? Tuh ada bocil-bocil Coba lu kagetin Ciluk lu Malah ciluk banget Astagfirullahaladzim Tuh kan, hantu sampai stifar deh gue Eh botak nih, gue bilangin Lu kagetin jangan begitu Itu bayi orok lu gituin yang ada malah ketawa Lu gimana? Lu teriak di depannya Oh Solit! Solit! Kenapa jadi solit? Malah teriak solit-solit lu Nih lu pada ngapain sih Udah kemaleman nih Ntar gue dimarahin emak Yuh wah yuk pulang Ayo Awas botak Ayah sumi masei Wah gila ya Ciluk ciluk takut sama lu Nama lu siapa? Udin Kasper Nama lu Kasper Nggak usah main ganti aja lu Aku bosan jadi hantu baik Aku pengen jahat Yaudah lu dengerin gue Nih dengerin lu Dengerin Salah satu aktif skill hantu Yang jahat tuh bisa bikin kesurupan Lu masuk Slip terus ngariok tuh Wah Nah gitu Itu lagi rame-rame Lu bikin chaos Bikin kesurupan Lu masuk Oh Pasti fokus main nih Lu siap bang Kasper lu udah masuk belum Udah Anteng-anteng aja nih Pada Lu ngariok coba Malah kesana gak tuh Pain mau Pain mau Kampai Bang Disini ada yang bisa baca ayat kursi Nggak Capek gue Udah lah Terlalu baik Emang ya Sagi-bagi sampe gak tau caranya di jalan Selamat siang Siang Boleh saya masuk Oh jangan Yaudah bapak aja yang keluar Oke Lah Nurut lagi Udah lama disini Udah tiga tahun pak Enggak Bukan tinggal di Jakarta Maksudnya udah lama disini di kantor Oh Mantri dari pagi saya pak Pasti capek nih Ngopi yuk Ke warung Ke warnet Saya mau ngopi MP3 Tapi saya mau wawancara kerja nih pak Yaudah ayo Ayo Sini masuk Permisi Silahkan Bada surat tadi Baru masuk nih Ya silahkan duduk Ah bercanda aja bapak nih Ada apa kamu datang kemari Kedatangan saya kemari Dengan membawa stop map ini Saya mau melamar Melamar apa Melamar bapak Mau gak bapak jadi istri saya Saya udah nikah Melamar kerja pak Melamar kerja dong Ini kan saya bawa ijazah nih Bukan bala seserahan Nama siapa Bayu pak Bukan nama saya Nama saya siapa Mana saya tau Iya kan belum perkenalan Bapak nih Nama saya Fuat siapa Fuat Bukan Nama saya wawan Belah tadi bapak sendiri yang ngomong fuat Ini kamu kesini mau apa nih Saya mau melamar kerja Bisa apa kamu Banyak Apa yang dibutuhin perusahaan Saya siap belajar Saya tipe fast learning pak Cepet belajar Cepet paham Kerja saya juga semangat Mau gaji berapa kamu Kalau keterima kerja disini Samain aja kayak bapak lah Eh gak boleh gitu dong Nah samain aja lah Gak mau lebih sedikit nih Ah jangan Nanti bapak iri saya lebih sedikit Iya juga ya Yaudah samain aja ya Iya samain aja Biar saya gak iri Iya Bapak udah lama kerja disini Saya udah 10 tahun Kenapa mau wacara balik deh jadi ya Banyak Saya pernah jadi leader di bagian finance Pernah jadi manager di akunting Ini sekarang jadi HRD Mayan banyak pengalamannya ya Iya Ini saya yang HRD Ngapa saya yang ditanya-tanya ya Nah gimana sih Ya adek yang harusnya saya tanya Bapak mau nanya saya Iya Ah saya kapok sama orang Suka nanya-nanya pak Kenapa Dulu saya jualan siomai Ada orang datang nanya-nanya doang Kagak beli Yaudah saya nanya-nanya dulu Nanti saya beli Beli apaan saya udah gak dagang siomai Dagang apaan sekarang Enggak dagang apa-apa Kan saya mau ngelamar kerja di hari Boleh saya tahu pengalaman kamu apa saja Saya pernah di minimarket pak Kerja Beli aku wak Enggak Pengalaman kerja Oh Pernah kerja Pernah pak Pernah kerja apa Kerja bakti RT pak Aduh selain itu Kerja bakti RW Nah bagus tuh Ngomong-ngomong kamu bisa kerja mulai kapan Mulai besok juga saya siap pak Jadi gimana saya diterima kerja disini pak Diterima dong Yeay Yeay Makasih ya pak Makasih pak Saya pasti bangga nih Ini kerja pertama saya Saya pulang kasih kabar ini Pasti keluarga seneng nih Lukman Benerin wastafelnya udah kelar belum Dikit lagi pak Ini siapa nih Gak tau pak Saya dari tadi penerit wastafel Kamu siapa Saya bayu pak Saya pelamar kerja Kamu gak diterima Silahkan keluar Luk Mau kemana Mukulin si Lukman Iya 1,2,3,4 Oke yopo Astaga Apa Lihat itu Ada sampah Wah iya Eh sampah Kerja sana Jangan lakukan mulu Eh wahyu pitak Yang ini Eh bukan ini ya Bukan Yang ini Astaga 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 Ini orang-orang Padamkan ngaji apa ya Kata pak ustadz subahikan Jangan buang sampah sembarangan Gak boleh buang sampah sembarangan Gini Coba lihat itu tulisannya apa Tapi akhlaknya bagus Tapi akhlaknya bagus Buang sampah harus pada tempatnya Lu keren Ucret bentar dulu ya Wahyu mau pipis Ya Asli nih pohon ya Kan bener Ngapain Pipis Jangan pipis disini Yaudah disini Nah disitu boleh Mana kata Jangan pepes juga disitu Wah bawel nih Pohon toge Pisang Eh lu barusan ngomong kayak orang bener ya Buang sampah jangan sembarangan Ngapain lu pipis sembarangan Kebelet Ya ke toilet kek Malas jauh Kalau lagi jalan bleber gimana Udah diem pasrah aja Enggak sakit kok Cuma kayak digigit semut Bukan salah sakit Enggaknya Cici bego Aduh Ini anak setan Mana gue gak bisa geser lagi Dele ya Ngapain Pengen geser tapi gak bisa nih Akarnya nancep di tanah Papa Aku gak boleh pipis disini Papa Papa gundulmu Umur kita cuma beda satu tahun Terus kamu siapa Gue temen lu Tau cerit ya Nah iya Cerit Masa aku gak boleh pipis disini Ya gak boleh Wahyu Bilangin-bilangin Kalau mau pipis Bayar dulu 2 ribu Nih kan gitu Udah sekarang boleh pipis disitu Mana ada Lu kata gue WC umum Eh jangan gada-gada lu ya Jangan pipis di pohon Kenapa Kagak boleh Kalau berak boleh ya Nah itu boleh Gak boleh Gak boleh Sebutin aja Gak boleh Wah bawel banget nih pohon toge Bisa Aduh Bayu belet pipis Di toilet omong Di toilet omong Jauh Anterin Anterin gimana Gue nanya Dia pindah aja gak bisa Udah pergi dari tadi gue Masa ngadain lu berdua Toilet omong dimana Di taman loh ada Jauh gak Enggak Jalan kaki paling 2 menit Kalau jalannya tiarap Berapa menit Bisa 10 menit baru nyampe Wah lama Bener Wahyu pipis disini aja Jangan balik Jalan tiarap Wah bawel banget nih Pohon pisang Toge Bener Bener udah Pohon pisang Bunda buruan Wahyu pipis Kita jalan lagi Ke rumah Yusuf Iya Eh bocak pitak Jangan pipis di belakang pohon Lah kalau di depan pohon Kelihatan sama penonton Bukan begitu Ya gak salah sih Anak setan Ntar kalau aku ke depan gini Gantian lu yang pipis di belakangku Mana bisa pipis Jalan Bang 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 Apa Nih bocah berdua Berengsek nih Masa mau pipis di pohon Wah gak boleh pipis di pohon Adek berdua ngaji gak Ngaji om Nah kalau ngaji harusnya tahu Gak boleh pipis sembarangan di pohon Kalau itu pohon ada hewannya Hewannya jadi kena pipis Kalau pohon ada buah Buahnya jadi kena pipis Kalau itu pohon ada lubang Rumah jin Ntar jadi kena pipis Banyak negatifnya Jadi gak boleh ya Oh gitu Kalau mau pipis di toilet umum Jauh Aku udah capek jalan om Sini om anterin Eh baik ya Apa sih om mau anterin Iya Ntar kanterin kemana dulu nih Kenapa om berhenti Apa nih anget Udah ngetah hand off Lul gak tuh Anak jatan Dia apa capek ya Apa kelakuannya ya Oke guys video yang habis Asli ini animasinya kocak banget Pertama dari Casper Yang baiknya tuh Kelewat baik Jadi orang-orang gak ada yang takut sama dia Yang kedua juga itu Ngelamar kerja Ternyata Aralaki pedarnya mas tamal Weh merasa tertibu Padahal Udah seneng banget ya kan Yang keterima Ternyata Dan yang terakhir ini Dibocah dulu Nyebelin sih kata gue Dan pohonnya juga Udah capek kayaknya Itu ada orang rendel Tiba-tiba baik Mau nolongin Ternyata digituin ya Emosi sih Ya sudah lah ya Tidak biasa animasi game bagus Dan kocak banget Guys gue suka banget Sama animasi putin Oke See you next video Jangan lupa like, share, dan subscribe Bye 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 selamat menikmati